Dinas Pariwisata Bali mencatat kunjungan wisatawan ke Bali pada bulan Januari mencapai 331 ribu lebih dan masih didominasi oleh wisatawan asal Australia, Rusia, dan India. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang kenaikannya signifikan terlihat dari wisatawan mancanegara asal Rusia. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada bulan Januari 2023, wisatawan mancanegara asal Rusia ini yang sebelumnya berada di posisi 10, kini berada di posisi kedua dengan jumlah kunjungan 22.703 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2022 yang hanya 19.702 orang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyatakan selain dampak dari Perang Rusia-Ukraina, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara asal Rusia disebabkan karena Bali sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan 70 persen mahirakat Bali telah tervaksin dan penunjang pariwisata Bali juga telah tersertifikasi CHSE. Wisatawan mancanegara dari manapun juga termasuk Rusia melihat Bali itu siap dari sisi kunjungan wisatawannya untuk wisatawan sebagai destinasi dunia. Mengapa saya katakan siap? Karena penduduk Bali hampir sebagian 70 persen setelah standar WHO sudah melakukan vaksin, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, booster. Kedua, kita sepuluh usaha pariwisata yang di Bali sudah tersertifikat dengan CHSE, Clean Healthy Safety. Berikut juga Bali sebagai daya tarik wisata dunia ini adalah Bali yang sangat nyaman dan aman dan damai mereka datang ke Bali sehingga itu salah satu daya tarik mereka datang ke Bali. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara asal Ukraina ke Bali mencapai 2.633 orang per Januari 2023 atau melonjak 26,5 persen dibandingkan Desember 2022 yang hanya 2.080 orang.